Halo para sahabat pecinta tanaman hias dimanapun berada, khususnya pecinta tanaman hias Begonia. Kembali lagi ya bersama saya Ripka Uli yang senantiasa berbagi tentang tips perawatan tanaman hias. Sudah lama ya para sahabat saya tidak upload video, bukan karena kita tidak merawat tanaman hias lagi ya, tapi dikarenakan liburan yang panjang, jadi kita tidak sempat untuk meng-upload video. Jadi kita sibuk berjualan di tempat secara offline. Jadi pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi kepada para sahabat semuanya tentang tips Begonia lagi, yaitu 5 faktor utama penentu keberhasilan tanaman hias Begonia. Jadi pada video kali ini, akan saya rangkum 5 faktor penentu keberhasilan tanaman hias Begonia. Nah, bisa para sahabat lihat, disini ada tanaman hias Begonia saya yang besar-besar, ya, tapi daunnya kurang mantap ya. Dan yang di sebelah sini, bisa dilihat, ukurannya masih kecil, masih ukuran anakan, tapi daunnya sehat-sehat ya. Warnanya kinclong-kinclong, bisa dilihat ini, coraknya kelihatan dengan jelas, warnanya sudah mulai muncul. Sehat-sehat ya, ini sehat-sehat semua. Ini juga kecil-kecil, tapi sudah memancarkan aura yang bisa memikat mata. Oke, jadi langsung saja ya para sahabat, apa sih 5 faktor penentu berhasilnya Begonia itu? Nah, yang pertama adalah suhu. Tanaman hias Begonia itu tidak suka terlalu kena sinar matahari yang menyengat. Oleh karena itu, dianjurkan untuk menggunakan pelindung, ya, pelindung, yaitu jaring paranet yang seperti ini, ya. Pastinya tahu dong semua, ya, ini yang jaring-jaring hitam ini. Nah, itulah makanya dianjurkan untuk memakai paranet. Tapi kenapa? Saya sudah pakai paranet, tetapi masih gosong. Mungkin itu ada pertanyaan, ya. Nah, itu yang saya alami. Ini saya sudah pakai atap paranet, tapi daunnya masih banyak yang gosong. Nih, banyak yang gosong, ya, para sahabat semuanya. Ini ada bosong, ada bekas gigitan ulat. Yang pasti ini banyak rusak daunnya karena gosong. Nah, ini dikarenakan kalau pagi-pagi itu jam 10 ataupun sampai jam 11, matahari tembak langsung, ya, kemari. Jadi, ini kekurangannya adalah sebaiknya ding-ding ini juga kita kasih paranet. Sehingga saat pantulan matahari pagi itu datang, jadi begonianya masih aman. Jadi, tidak cukup dari atapnya saja, ya, para sahabat. Kita harus pastikan begonia itu benar-benar tidak terkena matahari secara langsung yang berlebihan. Itulah yang pertama. Oke, dan kita akan lanjut, ya. Untuk yang kedua, Untuk yang kedua, tips agar begonia itu berhasil adalah di pemangkasan daun. Kita cek, ya, ke begonia yang sudah waktunya pemangkasan daun. Jadi, disini kita ada begonia, para sahabat. Dimana dia suhunya sudah pas, ya. Pakai atap jaring paranet, dan di belakangnya terhalang oleh pohon, sehingga tidak terkena sinar matahari yang berlebih. Tapi seperti ini, menampakannya, warnanya tidak begitu terpancar keluar. Seperti ini juga. Nah, ini sudah banyak daun yang tua, ya. Ini yang kecoklatan. Ini sudah seharusnya kita petik. Karena dengan pemetikan itu, bisa berpengaruh terhadap warna begonia akan menjadi cerah, dan daunnya akan semakin lebih lebar lagi. Itu adalah yang kedua. Jadi, kita harus juga perhatikan daun-daun tua, ya, para sahabat semuanya. Kalau kita biarkan daun-daun ini, ia akan bisa menjadi ketularan. Sehingga akan merusak aura dari begonia itu sendiri. Karena semuanya bisa jadi kecoklat-coklatan, ya, ya. Semuanya jadi seperti tampak tua, kusam. Seperti itu. Nah, kita lanjut, ya, ke faktor yang ketiga. ke faktor yang ketiga. Nah, itu adalah media tanam. Ini kita ada begonia, tapi tanahnya sudah terlalu keras. Nih, sudah terlalu keras. Seperti ini bisa kita lihat juga. Sangat keras sekali tanahnya. Jadi, media tanam juga sangat berpengaruh. Ini sudah seharusnya kita bongkar, ya. Mungkin ada jamur atau ada kutu. Sehingga menjadikan kurang sempurna pertumbuhannya. Ini bisa kita lihat, kurang sempurna. Seperti tidak bersemangat hidupnya. Jadi, kalau sudah seperti ini begonia-nya sudah selayaknya kita bongkar. Bisa jadi ada semut atau ada hewan-hewan sejenis hama, ya, di akaknya. Dan yang keempat, faktor, yaitu kita harus perhatikan lagi. Misalnya, ada bercet-bercet coklat seperti ini. Ini sangat berbahaya. Karena kalau kita biarkan, semua dan begonia ini bisa habis. Ini pertanda begonia kita sudah komplikasi. Komplikasi di mana sudah kekurangan air, dan sudah ada jamur. Itulah penyebabnya. Tidak terlihat, ya, jamurnya-jamurnya. Tapi sebenarnya ini karena kurang semprot. Jadi, faktor yang keempat itu, untuk tanaman hias begonia, sesekali kita perlu juga semprot, ya. Sehingga pertumbuhannya bisa sempurna. Ini dia tumbuh daun baru. Tapi kurang sempurna karena tidak disemprot. Jadi, sudah ada bintik-bintik coklat. Kalau sudah ada bintik-bintik coklat seperti ini, pertumbuhannya tidak akan bisa menjadi sempurna. Dan yang kelima adalah air. Kita juga harus perhatikan air dari begonia. Jangan sampai kekurangan air. Semoga kelima itu kita perhatikan. Bisa kita dapatkan begonia yang indah. Seperti yang saya pegang ini. Ini adalah begonia pink beauty. Di mana cahaya mataharinya cukup. Airnya pun pas. Medianya masih subur. Bisa lihat gembur sekali. Airnya cukup. Penyemprotan juga masih aman. Sehingga sempurna. Pastinya kita akan sangat mendambakan daun-daun begonia kita menjadi indah seperti ini. Selamat mencoba para sahabat pecinta tanaman hias dimanapun berada. Salam satu hobi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Salam satu hobi. Jangan lupa like, komen, dan sampai jumpa.